Intro Pelit, kikir, mendit, apa lagi? Kedekun, terserahlah lagi, kiri, terserahlah Lalu kemudian nak, apa beda syuh dengan bukhlu? Kita pun melanjutkan suatu perjalanan Begitu masuk waktu makan siang, maka kita mampir ke rumah makan Kita pun makan bersama Setelah kenyang kita panggil itu, bu, bu, bisa hitung? Dihitung ya, kemudian kita berempat Setelah dihitung, hitung, 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 100 ribu pak Langsung mikir, 100 ribu berarti satu orang 25 ribu Dikeluarkannya duit 25 ribu Ini saya, yang saya makan tadi saya bayar 25 ribu Orang ini namanya bakhil Karena dia hanya membayar perut dia saja Perut kau bukan urusanku Aku urus perutku sendiri, namanya bakhil Kalau syuh tadi, pas dia dan membayar Berapa semuanya bu? 100 Mendengar 100 itu langsung dia kewesi Permisi sebentar ya, kewesi Maksudnya, jangankan membayarkan perut orang Perut dia pun minta bayarkan sama orang lain Itu namanya syuh Tidak boleh duit dia keluar Ada prinsip orang sekarang Apakah itu PNS atau pegawai Gaji tak boleh keluar Gaji harus ditahan Lalu makan dari mana? Tanduk sana, tanduk sini, sikut sana, sikut sini Tidak boleh keluar duit ini Menetes sikit pun tak boleh Orang ini namanya Apalah yang cocok itu Kikir kuadrat Bakhil plus Yata basah Getah basah Sangka bahasa Arab tadi Getah basah Karet lengket Melekat duit orang ke kantong dia Setiap diri kita ini ada sifat suh itu di dalam Ada sifat suh itu Tapi yang paling membinasakan adalah Suh muta Suh muta Ditaatinya, diikutinya suhnya itu Maka kita disuruh melawan itu Apa yang menyebabkan orang mengikuti sifat suh itu Yang menyebabkan orang mengikuti sifat suh itu adalah Karena Kecintaan yang luar biasa terhadap arta Ada manusia ini Sifatnya Jama'a ma la'u wa'ad Dadah Jama'a Mengumpul Ad dada Mengitung Itu aja kerja aja Kumpul litung Kumpul litung Kumpul litung Kumpul litung Ruku udah berapa Rumah udah berapa Lid udah berapa Menikmati itu Ada sebagian orang menikmati bukan begitu Dia nikmat kalau mengusap kepala anak yatim Dia nikmat kalau bangun masjid Jadi dengan puasa ini Allah sedang mendidik kita Bagaimana kita merasakan kenikmatan Dari kerjanya mengumpul Mengitung Mengumpul Mengitung Mengumpul Mengitung Sampai-sampai di ruang ICU pun Itu aja dipikirkan Berapa La ilaha illallah Gimana sawit kita yang Jama'a ma'alau wa'ad Dadah Maka dikasihlah bulan pelatihan Satu bulan namanya Ramadan Di bulan Ramadan ini Dia dididik untuk menghilangkan sifat Syuh Bakir Pelit Kenapa syuh Dari mana pokok pangkal syuh Pokok pangkal syuh adalah Salah melihat hawa nafsu Kalau sudah siang jam 12 jam 1 Tegak di jembatan Ampera Menengok sungai Musi itu macam cincau Tinggal kasih parawan aja lagi Melihat semua warna-warni Mobil-mobil yang lewat Aku paling tak bisa duduk di tepi jalan Kalau jam 12 jam 1 Ini Pak Ustaz Kenapa setiap mobil merah Aku tengok macam semangka Tapi begitu asal dikomanangkan Masuk 2-3 teguk air Masuk 2-3 butir kurwa Mana hawa nafsu yang tadi Mana dia Mana dia yang syuhud muta' itu Hilang semuanya Satu bulan dia diajarkan Hari pertama Hari kedua Tengok ni bang Inilah cendol yang orang beli Inilah kola Inilah ini semua Ini makanan Betul-betul-betul Besok diulang lagi Kenapa diulang lagi Memang sifat manusia ini adalah Nasihat Lupa Karena dia lupa selalu diingatkan Ingat-mengingatkan namanya Tausiyah Ingat-mengingatkan namanya Tazkirah Hazihi tazkirah Faman sya'adhaqarah Ini namanya tausiyah Orang yang lupa tadi diingat-mengingatkan Satu masjid sampai pengajiannya Enam Pengajian sumbuh Pengajian duha Pengajian kultum sumbuh Pengajian menjelang berbuka Pengajian dari isya Menjelang terawih Pengajian iktikab malam Keluar dari Ramadan Dapat 16 tetap muka Terima kasih telah menonton